Intro Isak tangis keluarga tak terbendung saat perjenazah Vanessa Angel dan suaminya dimasukkan ke liang lahat Vanessa dan suaminya dimakamkan bersebelahan dalam satu liang lahat Hujan yang turun saat pemakaman pun tidak menyuruhkan keluarga serta kerabat mengantarkan jenazah ke perisiratan terakhirnya Tidak hanya itu, keluarga juga rela hujan-hujanan mengantarkan artis netron ini Dua korban selamat dalam kecelakaan maut yang menimpa Vanessa Angel masih dirawat di rumah sakit Bangkara Polda, Jawa Timur Mereka adalah anak Vanessa dan asisten Vanessa yang menjadi sopir saat kecelakaan terjadi Kondisi keduanya dilaporkan terus membaik Anak Vanessa kini masih dalam pemulihan dari luka memar Sementara satu korban lainnya yaitu pengasuh anak Vanessa dirujuk ke rumah sakit Dr. Stomo Surabaya Sementara satel atas Polres Jombang masih menunggu sopir mobil tubagus Muhammad Jordi Pramah Setia pulih sebelum dimintai keterangan Dua jenazah yang ditemukan siang tadi adalah seorang pria dewasa dan seorang anak perempuan Keduanya ditemukan tersangkut di aliran sungai dan perkebunan warga Jenazah kedua ditemukan berselang setengah jam dari jenazah pertama yang ditemukan Kedua jenazah langsung dibawa ke rumah sakit hasta Brata Batu untuk diidentifikasi Hingga kini tersisa satu jenazah yang belum ditemukan Dari 12 orang yang sempat dilaporkan hilang 7 diantaranya selamat sementara 4 lainnya meninggal Gedung Madrasa Dinia Takmiliyah Awaliyah Wasilatul Huda Sukabumi Jawa Barat hancur tertimpa longsor Tiga ruang kelas rusak berat setelah tembok penahan tanah di kampung Kadu Pugur Desa Sukadamai Longsor setelah diguyur hujan deras Beruntung saat hujan deras para siswa sudah dipulangkan terlebih dahulu sehingga mereka selamat dari musibah ini Akibat tertimpa longsor kegiatan belajar mengajar yang sebelumnya tatap muka berubah menjadi belajar secara daring Pihak sekolah sudah melaporkan kejadian ini ke dinas pendidikan setempat agar ditindak lanjuti Fitriani wanita 45 tahun yang berprofesi sebagai guru ini ditemukan tewas di belakang rumahnya di Aceh Barat Aceh Korban terluka parah di bagian kepala Korban pertama kali ditemukan oleh suaminya usai ditinggal sholat isya Jenazah korban kemudian langsung dievakuasi ke rumah sakit Diduga korban jadi sasaran perampokan Sebab sejumlah barang berharga seperti perhiasan emas milik korban hilang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!